Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman di depan saya ini sudah ada sebuah sandal ya untuk sandalnya ini sudah putus gentleman Oke untuk sandalnya pun ini masih baru jadi jika kita buang pasti rasa emang ya jika kalian mempunyai sandal yang sudah putus seperti ini baru beli dua hari tiga hari kita pakai itu sudah putus ya Nah seperti ini mau kita buang itu terasa emang teman-teman Oke pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah tutorial ya Bagaimana cara menyambung sandal yang sudah putus seperti ini dengan cara yang sangat sederhana dan pastinya untuk hasilnya itu sangat kuat teman-teman awet ya enggak akan putus-putus lagi teman-teman Oke seperti apakah untuk caranya langsung saja ya kita buat untuk tutorialnya teman-teman sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Biasanya teman-teman jika sandal kita itu sudah putus seperti ini itu biasanya kita sambung memakai paku seperti ini ya dan cara ini ini cara yang sangat salah teman-teman karena jika pakunya nanti terlepas pasti untuk pakunya bisa mengenai kaki kita sendiri bahkan bisa mengenai kaki orang lain ya Nah ini cara yang salah untuk cara yang benar seperti ini teman nanti saya akan berikan tutorial caranya benar dan cara yang sangat aman teman-teman nah kita siapkan untuk alat dan bahannya teman-teman untuk bahan pertama di sini kita siapkan ya yaitu garam dapur seperti ini kemudian selanjutnya kita siapkan yaitu silgas teman-teman silgas sil merah seperti ini ya Nah ini bisa kita dapatkan pada tabung gas LPG yang sudah habis ya untuk sil seperti ini ini banyak sekali teman-teman Oke caranya seperti ini teman-teman langsung saja kita buat caranya untuk sandalnya ini ini kita masukkan seperti ini ya kemudian untuk sil merahnya ini kita pasang di bawahnya seperti ini nah untuk ukurannya ini sangat pas teman-teman dengan lubang dari serampatnya ya sangat pas seperti ini teman-teman karena ini masih kendor teman-teman karena masih kendor ya jadi kita selipih dengan garam seperti ini teman-teman Oke kita ambil sedikit untuk garamnya teman-teman kita masukkan untuk garamnya Hai kita masukkan di selah-selahnya teman-teman Hai Oke seperti ini teman-teman sudah penuh dengan garam kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan lem G atau lem setan teman-teman nah ini kita teteskan ya pada garamnya teman-teman nah untuk garamnya sebentar saja ini sudah sangat keras seperti batu teman-teman nah sudah melengket ya dengan sil gas merahnya ini teman-teman Oke ini kita ketok seperti ini nah seperti ini hasilnya nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya ini sudah sangat keras teman-teman nah seperti batu saya cuil seperti ini pun ini enggak akan rontok ya teman-teman karena sudah keras seperti batu Oke dan cara yang kita buat ini ini sudah jadi ya Nah untuk sandal kita sudah menjadi baru lagi teman-teman Oke kita akan tes ya ya Apakah untuk cara seperti ini ini bener-bener kuat teman-teman Oke kita tarik ya Wow ini sangat kuat teman-teman kita tarik seperti ini ini enggak akan copot kita lihat nah kita lihat seperti ini bahkan seperti ini pun ini enggak akan copot teman-teman nah dan untuk tampilannya pun ini sangat keren ya seperti sandal baru lagi teman-teman nah seperti ini untuk hasilnya Oke seperti itu ya teman untuk tutorial hari ini semoga untuk tutorial kali ini ini bisa bermanfaat ya buat kita semua Oke teman-teman mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini semoga bermanfaat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide kreatif saya selanjutnya Terima kasih selamat menikmati